Ya, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan RKE Studio 66 Kali ini saya akan mencoba inverter buatan saya ini Kepengen ngetes seberapa kuatkah dari inverter yang kemarin saya rombak Ini drivernya hasil beli di sana di online Terus ini terpaksa dirombak begini karena kemarin saya coba ternyata panas banget Kalau yang ini adem teman-teman Oke, tidak usah lama-lama kita akan coba saja Seberapa kuatkah inverter terbaru dari saya Ini yang buatan kemarin ini yang pakai bok dari bekasan stafol Ini saya ubah menjadi inverter Dengan trafo 15 ampere era Ini saya akan coba langsung saja, tidak usah lama-lama Ini tidak ada hoax ya Ini asli Ini karena colokan di sini sudah mati Jadi saya ambil langsung ke pusatnya Nah ini saya akan ambil aki motornya teman-teman Sudah saya siapkan penjepit akinya Ini ada aki motor 12 volt Seandainya saja pakai aki yang gede, aki mobil Pasti bisa bertahan lama Karena ini aki motor jadi kecil banget Oke, langsung saja saya akan coba Kekuatan dari inverter bikinan saya kemarin ini Ini ada kabel hitam biasa buat ke negatifnya Terus yang ini merah biasa Positifnya Setelah itu kita nyalakan Ya, trafo sudah berbunyi mendengur Ini keluarnya sudah 220 volt Oke, kita coba pertama pakai Yang terkecil dulu Pakai lampu Ini lampu, boklam Di sini lampunya 5 watt Yang kecil-kecil dulu Kalau yang colokan sebelah sini masih bisa Ini Yang Enaknya dipakai di sini Ini aki loh ya Aki itu Aki motor Saya akan coba nyalakan boklamnya Nah Boklam nyala Nah, setelah itu Kita akan tes Pakai bor Kalian semua pasti tahu bor itu bagaimana Wattnya pasti sangat gede Apakah mampu dengan bor Saya akan coba ini bor Berapa ini 230 watt Ini 230 watt Merknya Magtech Oke, akan saya coba Pakai bor Ini Tidak ada kata hoax Ini asli Ini Saya akan nyalakan Wow Nyalakan 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 Teman-teman Ini asli Tuh Tidak ada Yang namanya Tipu menipu ini 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 baru mantap Ini inverter Seandainya saja Pakai aki yang Gede Aki mobil Itu pasti bertahan lama Coba nyalakan kembali Oke Terus Selanjutnya Saya punya Bekas mesin serut Ini bekas mesin serut Yang sudah Rusak Tapi Ini angkernya masih bisa Ini masih nyala Saya nyalakan Buat ngetes saja Angker dari Mesin serut ini Wattnya Disini 450 watt Oke Kita coba saja Ini Disini Biar kelihatan Semua Nyalakan Nyalakan Teman-teman Mesin serut Nyalakan Mesin serut Nyalakan Terus Saya punya Satu lagi Ada mesin Gerinda potong Ini mesin-mesin Model begini Pasti kalian Tau lah ya Berapa watt Dan inverter itu Kalau mampu Angkat Mesin-mesin Kayak gini Biasanya Inverternya itu Bukan Inverter yang Sederhana Pasti inverter Yang punya Tenaga Gede Ini Rakitan Saya Kemarin Yang Drivernya Beli di Online Ini Oke Saya akan Coba Nyalakan Mesin Gerinda Potong Ini Sabu dulu Mesin Bornya Tuh 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 Tidak ada Tipu-tipu Pakai Aki Tidak ada Tuh Aki Pakai Aki Ini Buat Uji Coba Karena Saya puas Dengan Beli Driver Ini Saya puas Sekali Ternyata Luar Biasa Ini Saya Akan Coba Mesin Gerinda Ini Apakah Nyala Nyala Teman Teman Nah 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 Beginilah Kepuasan Tersendiri Bagi Saya Menggunakan Inverter Seperti Ini Luar Biasa Sekali Pokoknya Mantap Dengan Menggunakan Aki Motor Saja Ini 12V Kecil Cuman Berapa 4A Amper Apa Berapa Itu Gak Tahu Ini Sudah Tenaganya Joss Pokoknya Mantap Ini Bisa Buat Hidupin TV LED Di Rumah Terus Terutama Saya Punya Wifi Itu Jangan Sampai Mati Ini Wifi Juga Oke Wifi Itu Apa Voltasenya Kecil Watt Kecil Jadi Mudah Oke Besok Saya Mau Bikin Lagi Dengan Menggunakan Trafo Dari UPS Ini Besok Saya Harus Beli Lagi Itu Power driver Maksudnya Oke Ini Saya Puas Banget Puas 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 Terima Kasih Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Biasa Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Di Bawah Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Membuat Konten Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih Sampai 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 Sampai